Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat resep yaitu cake buah aku menggunakan oven tangkring atau otang seperti apa proses pembuatannya simak terus videonya nah ini adalah bahan dan takaran jadi disini aku menggunakan bahan yang sangat simpel ya dan untuk buahnya aku menggunakan buah peach kalau kalian tidak ada boleh diganti dengan menggunakan buah jeruk oke dan ini adalah yang aku gunakan jadi disini aku menggunakan 6 putir telur ya yang satunya pecah kuningnya lalu juga ada margarin yang sudah ada suhu ruangan tepung terigu yang pro rendah lalu gula pasir maizena SP dan juga vanili bubuk untuk pertama aku akan mixer terlebih dahulu telur lalu SP atau ovalet boleh dan juga gula pasir mixer hingga menjadi putih kental dan berjejak dengan menggunakan speed yang tinggi ya dengan menggunakan speed yang tinggi ya kurang lebih tepung terigu maizena serta vanili mixer kembali dengan menggunakan kecepatan medium memasukkannya sedikit demi sedikit ya jangan langsung semuanya selamat menikmati selanjutnya selanjutnya masukkan untuk margarin cair sedikit demi sedikit ya lalu aduk balik hingga tercampur rata untuk margarin cairnya sekali lagi yang sudah suhu ruangan jangan yang masih hangat selamat menikmati selamat menikmati lalu siapkan loyang berukuran 18x4 cm yang sudah dialasi dengan kertas baking paper bagi menjadi dua bagian ya untuk adonannya ini aku timbang supaya beratnya sama nah disini untuk oven tangkringnya sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk supaya suhu di dalam oven itu bisa stabil kalau sudah hentak-hentakan terlebih dahulu supaya udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar lalu oven selama 30 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil dan jangan dibuka tutup ini hasilnya tidak kalah cantik ya walaupun kita meng-oven dengan menggunakan oven tangkring tetap cake yang kita buat mengembang sempurna jadi kita bisa hemat listrik lalu setelah matang dinginkan terlebih dahulu selanjutnya setelah dingin keluarkan dari loyang dan ambil untuk kertas baking paper lalu sisihkan terlebih dahulu siapkan juga untuk buttercream disini aku menggunakan buttercream yang sudah jadi lalu siapkan juga untuk buah potongnya disini aku menggunakan buah peach kalian bisa menggunakan buah yang lainnya ya misalkan buah jeruk kalian bisa pilih yang buah kaleng kalau buah jeruk ataupun buah peach nah untuk buah segar kalian bisa gunakan strawberry atau juga mungkin kiwi selanjutnya ambil untuk cake yang kita buat lalu oles permukaannya dengan menggunakan buttercream hingga merata selanjutnya tata untuk buah peach nya di bagian atas memenuhi permukaan dari buttercream lalu taburi kembali atau berikan kembali buttercream diatasnya tips dari aku untuk memberikan buttercreamnya oles di bagian cake yang satunya saja karena kalau di atas dari buah potong ini akan kegeser ya buahnya jadi seperti ini oles di cake yang satu lalu tumpuk diatasnya selanjutnya selanjutnya untuk bagian permukaan atasnya akan aku tutup kembali dengan menggunakan buttercream dan juga akan aku tata kembali untuk buah peach nya nanti di bagian atas dari buttercreamnya nah ini ya sudah aku berikan buttercream di bagian atas lalu aku beri keratan kotak-kotak dan aku tata untuk buah peach nya di atas seperti ini nah seperti ini ya hasilnya setelah kita berikan buah peach di bagian atasnya nah sekarang akan aku potong dan siap untuk disajikan atau mungkin untuk isian snack box juga bisa ya jadi potong kotak-kotak kecil lalu berikan di cup bisa untuk isian snack box nah demikian tadi resep pembuatan cake buah ala aku dengan menggunakan oven tangkering selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati